Hai co-friends, jika melihat soal seperti ini maka kita bisa tuliskan Y sebagai X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2 dikurangi dengan 6X dibagi dengan X pangkat 2 ditambah dengan 4 dibagi dengan X pangkat 2. Atau jika kita sederhanakan maka akan jadi 1 dikurangi dengan 6 per X ditambah dengan 4 dibagi dengan X kuadrat atau bisa kita tuliskan sebagai 1 dikurangi dengan 6 dikali X pangkat minus 1 ditambah dengan 4 dikalikan dengan X pangkat minus 2. Lalu kita harus tahu rumus dari turunan yaitu jika kita punya Y sama dengan AX pangkat N maka Y aksen atau turunan dari Y akan sama dengan N dikali AX pangkat N dikurangi 1. Sehingga jika kita punya Y sama dengan 1 dikurangi dengan 6X pangkat minus 1 ditambah dengan 4X pangkat minus 2 maka nilai dari Y aksennya akan sama dengan 0 dikali 1 dikalikan dengan X pangkat 0 dikurangi 1 dikurangi dengan minus 1 dikurangi dengan minus 1 dikurangi 1 lalu akan kita tambahkan dengan minus 2 dikalikan dengan 4 dikali X dipangkatkan dengan minus 2 dikurangi dengan 1. atau jika kita sederhanakan maka akan sama dengan 0 dikurangi dengan minus 6 dikalikan dengan x pangkat minus 2 lalu akan kita tambahkan dengan minus 8 dikalikan dengan x pangkat minus 3 atau akan sama dengan 6x pangkat minus 2 dikurangi dengan 8x pangkat minus 3 sehingga nilai dari y aksennya akan sama dengan 6 per x kuadrat dikurangi dengan 8 per x pangkat 3 jadi bisa disimulkan bahwa turunan pertama dari fungsi tersebut adalah 6 dibagi dengan x kuadrat dikurangi dengan 8 dibagi dengan x pangkat 3 sampai jumpa di pertanyaan berikutnya